Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Terima kasih Sejak fluid kick off babak pertama dibunyikan Kedua tim langsung melakukan permainan menyerang Dan tepat pada menit ke-31 Bruno Dybal berhasil mencetak gol Yang mendapat asis dari Agung Dan membawa Persikabo unggul 1-0 Setelah tertinggal 1-0 Ranusantara FC langsung meningkatkan permainan menyerang Dan alhasil Sepian Bagaskara berhasil mencetak gol Yang mendapat umpan dari Depri Rizky pada menit ke-44 Dan skor pun menjadi satu sama Skor satu sama pun tidak berubah Hingga fluid akhir babak pertama dibunyikan 年inmり命 1-0 決 남 Ifte Kata 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 Terima kasih.